Seorang suami tega membacok kepala dan leher istrinya sendiri pada Rabu 26 Mei 2021 menggunakan sebilah barang. Peristiwa keji tersebut terjadi di Desa Nano, Kejamatan Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pelaku berinisial KB mengaku membacok istrinya dalam keadaan mabuk. Dikutip pada Kompas.com, kejadian tersebut bermula ketika KB duduk di rumah tetangganya sambil mengkonsumsi miras jenis sopi. Kasatreskim Polres TTS Ibtu Hendrikabahtera mengatakan saat sedang asik minum, istrinya berinisial YS datang menekur KB agar tidak minum minuman keras. Sang istri juga menyuruh pelaku untuk segera pulang ke rumah. Pelaku akhirnya menuruti kemauan sang istri. Namun di sepanjang perjalanan, keduanya bertengkar dari rumah tetangga hingga rumah mereka. Sesampainya di rumah, KB mengambil sebilah barang yang digantung di bahu kirinya. Tak berselang lama, pelaku membacok istrinya di bagian kepala dan juga leher. Pada saat itu juga, korban langsung melaporkan sang suami kema Polsek Boking atas tindakan keji yang dilakukan oleh suaminya. Saat tiba di Polsek, polisi lalu membawa korban ke RSP Boking untuk menjalani perawatan medis sekaligus visum. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan dimintai keterangan untuk proses hukum lebih lanjut oleh Ma Polsek Boking. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!